Jalan Sehat dan Senam Bersama Pogja Kampung KB Desa Perigiraya bertujuan agar masyarakat hidup sehat Indonesia kuat. Kegiatan Jalan Sehat dan Senam Bersama ini dihadiri Kepala Desa Perigiraya, anggota DPRD Kabupaten Lamandau yang mewakili DP3AKB, IbuTPPKK Desa Perigiraya dan Masyarakat Desa Perigiraya pada Minggu 12 Juni 2022 pagi. Petrus Mulyadi, Kepala Desa Perigiraya mengatakan maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengolahragakan masyarakat di mana kita sebagai masyarakat berkewajiban hidup sehat dengan salah satunya berolahraga. Selain itu, untuk tarian yang dilaksanakan oleh anak-anak remaja ini semua merupakan kreatif dan kreasi anak itu sendiri, serta dibimbing oleh DP3AKB Kabupaten Lamandau maupun TPPKK tersebut. Harapannya dengan adanya kegiatan ini, warga bisa hidup sehat dan diharapkan juga agenda ini menjadi kegiatan rutin tahunan bagi Pogja Kampung KB. Mubashir, penyuluh KB Kecamatan Bulik menambahkan, pihaknya mewakili DP3AKB mengapresiasi kegiatan Kampung KB karena Pogja Kampung KB sangat mandiri dalam melaksanakan kegiatan dan didukung dari pihak desa itu sendiri. Ya, salam sehat, salam olahraga. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengolahragakan masyarakat di mana kita sebagai masyarakat menunjukkan hidup sehat dengan salah satunya berolahraga. Sebagai upaya dari kelompok kerja Kampung KB dalam masyarakat ini untuk... Desa Perigiraya bisa dijadikan desa bercontohan di Kabupaten Lamandau karena kemandiriannya dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat desa Perigiraya. Dari Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, Sahwandi Madu TV mewartakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!